Tapi ke seluruh buruh Jakarta di Minka, dan hasilnya hampir 90 persen ya, 87,5 menyatakan akan memilih pasangan itu. Mudah-mudahan itu betul. Kenapa? Ya karena buruh udah melihat track record saya, ngurusin buruh 5 tahun wali kota, ngurusin buruh waktu jadi gubernur. Sehingga track record itulah yang menjadi catatan positif, sehingga buruh terakhir. Ya, kali ini bongkar aspirasi Ridwan Kamil berlangsung di Jakarta Utara, sehingga problematikanya khas Jakarta Utara. Satu, urusan tentang kelautan dan nelayan tadi curhat, konbensinya kejauhan, ya mungkin solusinya didekatkan. Kemudian bagaimana nanti pelabuhannya tidak terlalu jauh, nanti kan JNC Wall-nya kan belum digambar. Nanti mungkin aspirasi itu dimasukkan dalam proses desainnya. Kemudian ada aspirasi jadi perundungan ya, pelecehan, tadi sudah saya kasih solusi kan, aplikasi stopper untuk pembulian perundungan itu bisa kita terapkan di 100 hari pertama saya sebagai gubernur. Dalam hitungan 24 jam harusnya ada respon dari sistem terkait hal-hal seperti ini yang jumlahnya ternyata tidak sedikit. Kriminalitas juga sama, pembayangnya akan CCTV di RTRW, aplikasi panic button harus dikoordinasikan dengan kapolsek terdepat, sehingga ada respon cepat dalam permasalahan kriminalitas. Curhatan tentang pemuda, ternyata banyak sekali pemuda, kurang kegiatan, jumlah organisasinya banyak kan, sehingga di anggaran yang RW 200 juta itu sebenarnya ada anggaran kekemudaan, itu bisa dipakai di situ. Kemudian aktivitas bulanan kita bikin aktifasi yang namanya Car Free Night, di mana ada UMKM buat ibu-ibu dan pentas seni buat pemuda. Nah mudah-mudahan kombinasi itu, kemudian setahun dua kali kita camping kebangsaan ya, yang tadi saya sudah pernah praktekan, itu mungkin menjadi solusi untuk curhatan bagian kepemudaan. Terakhir ada curhatan Jack Linko, halte kurang banyak, nanti kita bikin kombinasi dua, halte ada atapnya, halte yang berbentuk tiang saja di area yang sempit. Kemudian Jack Linko-nya mungkin kita kasih QR Code, sehingga kalau ada komplain, dengan mudah dilacak ya, nomernya berapa, curhatnya apa, sehingga nanti pembayaran dari Pemprovnya ada insentif dan disinsentif. Kalau dia teladan bisa dikasih reward, kalau dia tidak teladan malah menyusahkan kita kurang, kira-kira begitu. Kalau kemarin katanya mau ketemu sama Mahruf Amin, tapi nggak jadi, kenapa? Itu mau bahas apa rencananya? Maaf, beda orang. Yang tadi udah dijawab dengan JNC World tadi, salah satu. Wafatnya Profesor Pak Danishworo, tadi Pak Emil juga menyebut bahwasannya Pak Profesornya adalah ayah kedua Kang Emil. Mungkin ada pandangan secara khusus terhadap sosok tersebut. Ya, saya sangat kehilangannya, ada tokoh tata kota ternama, arsitek, namanya Profesor Danishworo. Beliau adalah ayah kedua saya, yang ngirim saya ke Amerika, Profesor Danishworo. Yang milihin saya sekolah di Berkeley, Profesor Danishworo. Saat saya kurang duit, yang ngasih bantuan, Profesor Danishworo. Yang membuat saya menjadi staf ahli Pavoke Pasutioso, juga sepulang dari Amerika, Profesor Danishworo. Jadi, saya berhutang besar, pencapaian-pencapaian saya secara karir itu banyak dibimbing oleh seorang sosok arsitek luar biasa, namanya Profesor Danishworo, yang kemarin berpulang, meninggal dunia. Mudah-mudahan, cita-citanya saya teruskan. Kalau nanti Jakartanya membaik, sebagian datang dari ilmunya beliau. Ada satu, sebelum berwafat, beliau menyampaikan, Kang Emil kalau nanti jadi gubernur, jangan hanya membangun gedungnya, tapi juga bangun warga dan komunitasnya. Itu insya Allah jadi... Itu mah secara umum kan sama ya, setiap pelantikan Presiden pasti ada rangkaian seremoni dari gedung DPR ke istana, itu aja. Nanti rakyat, posisi di mana saya di mana, menyesuaikan, bergabung dengan rakyat juga mungkin sesuatu yang meriah dan menyenangkannya. Karena tadi kan saya menyebutkan soal kampung Mbak, ini kan tadi Akang sempat bilang, mau menyelesaikan masalah dari kampung Mbak, ya mungkin nanti jika Akang terpilih, berapa hari ke depan sih Akang bisa menyerahkan kunci-kunci yang dijadikan dulu? Ya, kan saya yang belum jadi gubernur, jadi semua permasalahan yang masih belum selesai dari zaman Pak Anies, Pak Heru, pasti jadi PR gubernur sebelumnya, ya. Secara teknis saya harus belajar dulu, problem Jakarta jumlahnya banyak sekali, tidak bisa satu persatu langsung ke teknis. Menurut saya nanti saya terlihat pengebihan, tugas saya adalah belajar dalam proses kampanye, nanti kalau terpilih, satu-satu yang urgensinya paling depan, pasti mendapatkan prioritas, mungkin salah satunya di kampung Mbak. Kemarin anggapannya kan, 87,5 persen buruh, katanya akan... Ya, kemarin Pak Said Iqbal menyampaikan, Partai Buruh sebelum memilih mendukung Rido, melakukan survei internal. Surveinya dilakukan bukan ke kader Partai Buruh, tapi ke seluruh buruh Jakarta di Minta. Dan hasilnya hampir 90 persen ya, 87,5 menyatakan akan memilih pasangan itu. Mudah-mudahan itu betul. Kenapa? Ya, karena buruh sudah melihat track record saya, ngurusin buruh 5 tahun wali kota, ngurusin buruh waktu jadi gubernur. Sehingga track record itulah yang menjadi catatan positif, sehingga buruh. Terakhir. Ini kan tadi, dan beberapa kali Kang Emil diambil banyak aplikasi yang mau dibuat ya, Kang. Iya, memang. Nah, itu nanti ke depannya, apakah nggak akan lebih baik dari satu, jadi satu aplikasi aja atau gimana, Kang? Soalnya kan sebelumnya Pak Joget pun bilang, jangan kebanyakan deh aplikasi karena bisa bikin masyarakat bingung gitu. Iya, betul. Yang disebut aplikasi itu kan seribu masalah sebelum aplikasi, tapi nanti ada namanya super apps. Itu saya lakukan di Jawa Barat, mas. Di Jawa Barat, appsnya itu cuma satu sapa warga. Di dalam sapa warga ada sub apps, sub apps. Main nggak? Tapi appsnya cuma satu. Kamu masuk ke situ, nanti ada menu. Nah, ini juga sama. Nanti dalam satu apps yang namanya kita cari, di dalamnya ada buat perundungan, buat kredit, buat apapun. Jadi tidak harus mendownload semuanya. Karena kebanyakan juga bikin bingung. Stopper, panik batas. Iya, maksudnya. Iya, kejar-kejaran mah dari awal kampanye sampai akhir kampanye akan terjadi. Tidak merubah cara kerja kita. Kalau baik kita pertahankan, kalau kurang baik kita tingkatkan. Kesederhana itu. Survei akan datang minggu depan, dua minggu lagi, sampai hari akhir. Prinsipnya sama. Kalau bagus dipertahankan, kalau kurang. Udah ya, terima kasih. Ini kan menurut saya tadi, dan beberapa kali Kang Emil disebut banyak aplikasi yang mau dibuat. Iya, memang. Itu nanti ke depannya, apakah nggak akan lebih baik dari satu, jadi satu aplikasi aja atau gimana, Kang? Soalnya kan sebelumnya Pak Joget pun bilang, jangan kebanyakan deh aplikasi karena bisa bikin masyarakat bingung. Iya, betul. Yang disebut aplikasi itu kan seribu masalah, seribu aplikasi, tapi nanti ada namanya super apps. Itu saya lakukan di Jawa Barat, Mas. Di Jawa Barat, appsnya itu cuma satu, siapa warga. Di dalam siapa warga ada sub apps, sub apps. Memang nggak? Tapi appsnya cuma satu. Kalau masuk ke situ, nanti ada menu. Nah, ini juga sama. Nanti dalam satu apps yang namanya kita cari, di dalamnya ada buat perundungan, buat kredit, buat apapun. Jadi tidak harus mendownload semuanya, karena kebanyakan juga bikin bingung. Stopper, panik banget. Iya, langsung. Kenapa nggak mau ngejutkan? Kenapa kita milik Kediba, supaya Pak Ivo ini, mencari-menikah, mendapatkan 5,2,6 persen dan kejaran-kejaran ini, kalau kamu sudah harus ngejutkan? Kejaran-kejaran mal dari awal kampanye sampai akhir kampanye akan terjadi. Tidak merubah cara kerja kita. Kalau baik kita pertahankan, kalau kurang baik kita tingkatkan. Kesederhana itu. Survei akan datang minggu depan, dua minggu lagi, sampai hari akhir. Prinsipnya sama. Kalau bagus, dipertahankan. Kalau kurang, udah ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.